Hai Pandu Sivo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan GK Jawa Channel Channel yang membahas seputar motivasi, edukasi, tutorial, dan hiburan Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang cara setting VPN dan cara pengecekan VPN Agar aman buat menambah penghasilan YouTube kita Untuk meningkatkan penghasilan YouTube kita Kita harus mendapatkan penonton dari luar negeri Salah satunya dengan cara memakai VPN Akan tetapi kita tidak bisa sembarangan memakai VPN Kita harus mengetik cara setting-settingnya Kita harus tahu cara pengecekannya Apakah VPN itu relatif aman buat meningkatkan penghasilan YouTube kita atau tidak Untuk tutorial cara setting dan pengecekan VPN Mari kita mulai saja videonya Mohon tonton dari awal sampai akhir Agar Kita semua paham Dengan apa yang Akan saya Sampaikan Setelah kita Download di VPNnya Kita harus mempunyai Akun VPN Untuk bisa Siting Nah, akun-akun VPN itu Banyak dijual di online shop di Indonesia Tengah teman-teman Mau beli yang mana Terserah yang penting VPN itu Premium Oke, untuk langkah pertama Setelah kita sign in VPNnya Kita buka VPNnya Di not VPN ini Jangan lupa kita Pengaturannya Harus kita sesuaikan Misalnya Seperti Pilsuit Ini harus Dua-duanya Kita Checklist Kalau sudah Dua-duanya kita Checklist Baru kita mulai Mau negara yang Mana Karena di notizen ini Banyak banget negaranya Tinggal kita pilih negara yang mana Cuma kebanyakan Youtube Youtube Youtuber Youtuber Kita Kalau mau meningkatkan penghasilannya Itu Biasanya Di Amerika Karena kita tahu VPN di Amerika itu Desain mencapai Pisaran Jugaan rupiah Ada yang 1 juta Ada yang 2 juta Dan Bahkan saya pernah Sampai CBM itu 5 juta Rupiah Setelah kita Pilih Negaranya Di sini Masih ada Pilihan lagi Wilayahnya Ada banyak Terserah kita Mau pilih Yang mana Bias Kebetulan Di sini Saya Sudah Memilih Yaitu Di Pone Di sini Bisa Teman-teman Lihat Sudah Connect Yaitu Di Amerika 8709 Setelah Dari VPN Itu Kita Connect Kita Cek Di Word Teman-teman Bisa Pake Chrome Bisa Pake Pilih Browser Atau Browser-browser Yang Lain Kebetulan Saya Pake Mozilla Di sini Kita Lihat Word Oke Sudah Negara Amerika Sebenar Info Saja Ini Dari Proxy Anonymizer Blacklist Ini Tiga-tiganya Harus No Kalau Sudah 100% Seperti Ini Berarti VPN Sudah Dikonek Sudah Sesuai Dengan Pengaturan PC Kita Biasanya Kalau Masih 90% Terkendalanya Di Waktu Time Jadi Antara Zona Lokal Dan Zona Sistem Itu Biasanya Belum Sama Cuma Kebetulan Di sini Sudah Sama Nah Kalau Belum Sama Bagaimana Caranya Tinggal Kita Lihat Di Sini Zona Lokalnya Mana America Ponek Di Sistem Yang Biasanya Kalau Tidak Sama Maka Kita Samakan Ke America Ponek Untuk Menyamakan Timenya Di PC Itu Gampang Tinggal Kita Pake Extensi Yang Namanya Scope Time Zone Seperti Ini Ini Spope Time Zone By Joy Tinggal Kita Klik Yang Sebelah Kanan Atas Yang Kita Klik Kanan Kita Kelola Extensi Disini Pengaturan Nah Disini Kalau Belum Sesuai Tinggal Kita Rubah Disini Ada Pilihan Banyak Pilihan Disini Seluruhnya Tinggal Kita Samakan Zona Zona Sistem Sistem Dengan Zona Lokal Tadi Karena Disini Sudah Saya Makan Jadi Tinggal Kita Klik Saja Kalau Belum Kalau Sudah Sama Tinggal Kita Scroll Kebawa Kita Save kalau sudah sesuai time-nya dengan waktu lokal dari VPN-nya kembali kita ke word.net oke ini sudah 100% ini pengecekan awal bahwa VPN ini sudah berjalan, sudah bisa kita pergunakan buat menambah penghasilan yaitu dengan penonton dari luar negeri tapi ini belum 100% aman kita perlu pengecekan selanjutnya yaitu kita pakai IP Hub teman-teman tinggal download di browser seperti ini IP Hub-nya tinggal kita refresh di sini kita lihat dari negaranya terus dari first name IP-nya apakah sama atau tidak seperti yang ada di word.net di sini 119.149 di sini 119.147 coba kita refresh lagi masih ya di sini cuma berbeda dua ya di word.net itu 119.149 di IP Hub 119.147 tapi negaranya sudah sama pengecekan yang kedua masih keman dan untuk pengecekan yang ketiga atau yang terakhir kita memakai pengecekan yang ketiga di sini kita refresh di sini kita lihat angkanya kita lihat angkanya sama ya sama ya 119.147 sama seperti yang di IP Hub di sini ada keterangan menggunakan proxy atau VPN klik di sini terus klik lagi di sini kita lihat jawabannya kalau jawabannya iya berarti VPN kita masih ke detail kita cari negara atau wilayah lain lagi ini di sini sudah keterangannya tidak berarti VPN itu bisa kita pergunakan buat nge-push dolar kira-kira seperti itu karena di sini masih iya tinggal kita cari negara lain masih di connect kita klik lagi kita lihat di sini angkanya berubah atau tidak oke kita klik kita tunggu angkanya tadi 8709 ya sekarang 8717 mari kita sama-sama cek di word.net oke kita refresh oke akan berubah angkanya oke disini sudah berubah di 119 139 di bawah sini kita lihat di sini masih 90% biasanya di tim ini disini zona lokalnya america pone ini gmt 0700 sementara di sistem PC kita masih terbaca gmt 00 London standard time artinya harus kita samain ke zona lokal yaitu america pone kita pakai scope timezone kita cari america pone kita klik oke kita save kalau sudah kita buka lagi word.net kita refresh oke disini sudah 100% ini langkah pengecekan pertama sudah sukses kita coba cek di ip up disini langkahnya 119 139 oke kita refresh 119 139 dan negara america berarti sudah sesuai pengecekan yang kedua aman tinggal kita cek langkah terakhir yaitu pakai ip saya kita refresh oke angkanya sudah keluar 119 139 klik klik disini klik lagi disini kita tunggu apakah masih iya ataukah tidak oke disini sudah tidak dengan negara yang sama dan wilayah yang sama tetapi ip yang berbeda maka kedeteknya disini tidak berarti disini anda langsung menggunakan real ip setelah dari tiga pengecekan ini border net ip up ip saya kalau ketiga-tiganya sudah aman berarti bisa kita pergunakan buat nge-push dolar langkah selanjutnya kita buka youtube oke disini kita jangan login oke mohon maaf tadi ada sedikit gangguan kalau kita lanjutkan setelah kita buka youtubenya kita coba cek disini nah itu disetting yang titik tiga di kanan atas ini bahasanya udah inggris lokasinya sudah amerika sudah sesuai sudah youtube ke amerika tinggal kita cari video kita yang mau dipus kita lakukan pencarian ini tinggal kita cari video kita yang mau kita tingkatkan penghasilannya terutama penghasilan dolarnya tinggal kita cari disini oke kita coba usulnya ini komen bahagia cara makan ini pensi ini sudah keluar iklan oke kita biarkan saja sampai iklan itu habis terus usahakan kalau kita memakai VPN itu jadi VPN yang dengan negara yang sama dan wilayah yang sama kita pakai selama sehari apa dua hari setelah itu dua hari ke depan kita usahakan kita ganti lokasinya dan negaranya fungsinya untuk apa fungsinya agar lebih emang bisa juga lebih parahnya lagi channel kita bisa ke barney makanya untuk teman-teman yang memakai VPN harap berhati-hati karena pihak YouTube sekarang sudah makin canggih sudah makin pinter jadi kalau kita tidak hati-hati taruhannya channel kita bisa ke barney oke setelah iklan sudah keluar dan yang pertama kita tonton video kita kurang lebih 2 menit oke jangan lupa disini pengaturannya karena ini masih bahasa Indonesia kita ke setting setelnya kita pakai auto translate kita kita ubah ke englis oke disini sudah berubah keterangannya bukan bahasa Indonesia lagi tetapi bahasa inggris oke oke tinggal kita lompatin lagi sampai ketemu iklan berikutnya terus 2 menit 3 menit lagi kita lompatin sampai ketemu iklan lagi sampai video itu sampai habis setelah video yang pertama sudah langkah selanjutnya kita coba cari video kita yang kedua langkahnya sama seperti itu jangan lupa di pengaturan kita di subtitle nya kita auto translate ke inggris demikian tutorial dari saya jika jawa channel semoga video ini bisa membantu teman-teman buat menambah penghasilan dolar terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 3 4 4 5 4 5 6 7 8 9 7 9 9 10